Baik, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda bisa membeli domain dan mencari domain untuk toko online Anda Domain adalah alamat link dari website Anda contohnya www.websiteanda.com Anda harus mempunyai domain ini agar website Anda lebih profesional tentunya dan mudah diingat oleh customer Anda dan tentu website Anda atau toko online Anda bisa online di internet oke, ada tools yang bisa Anda gunakan untuk mencari domain yang pertama ataupun yang saya rekomendasikan adalah namecheap.com oke, seperti ini ya namecheap.com namecheap.com ini adalah perusahaan penyedia domain jika Anda ingin menyewa domain di sini Anda bisa menggunakan di sini ataupun jika Anda tidak ingin menggunakan namecheap Anda bisa menggunakan hosting-hosting biasanya hosting tersebut memberikan fasilitas domain juga oke, Anda bisa lihat di sini ya klik di sini contohnya ya toko online Anda ya oke, tokoonlinesaya.com seperti itu ya oke, kita akan lihat ya toko online saya search, seperti itu ya oke, kita akan lihat ya toko online oke, oke, ternyata ada ya tokoonlinesaya.com ada ya harganya 10 dolar per tahun ya oke, ada ternyata ya oke, kita akan lihat lagi contohnya lazada seperti ini misalnya ya misalnya maka saya lazada.com tidak ada ya karena lazada.com ini sudah digunakan oleh orang lain ya oke, caranya sangat mudah ya seperti itu ya Anda masukkan toko online Anda contohnya toko online budi misalnya ya budi seperti itu oke ya toko online budi seperti itu ya oke, kita akan lihat oke, ternyata ada ya tokoonlinebudi.com ada ya, Anda bisa mulai membangun website atau membuat website toko online Anda ya oke seperti ini ya lota etnik ya oke, etnik ya, seperti itu ya oke, ternyata ada ya oke, seperti itu ya Anda bisa menggunakan tools di namecheap.com ya dan saya sarankan Anda bisa mulai oke kemudian saya sarankan Anda menggunakan com ya jika Anda menemukan .net ataupun .org ya saya sarankan Anda tidak menggunakan ini ya karena ini sangat tidak familiar ya contohnya seperti ini ya oke, ya seperti ini yang tadi ya toko online saya oke, seperti itu ya search oke, Anda bisa lihat ya ada .net oke ya .net.org oke, seperti ini ya saya tidak menyarankan Anda seperti ini ya toko online .net ya karena sangat susah untuk diingat ya apalagi yang ini ya toko online .org ya saya sarankan Anda memilih yang .com ya oke, kemudian yang selanjutnya jangan pakai dash ya dash itu seperti ini ya oke, toko spasi online saya ya, seperti ini ya saya sarankan Anda tidak boleh menggunakan ini ya karena ini sangat sulit atau sangat tidak mudah untuk diingat oleh customer ya apalagi orang-orang yang sudah berkunjung ke website Anda ya maka biasanya ketika Anda mempunyai website seperti ini maka mereka biasanya lupa akan ada hal yang ini ya jadi saya sarankan ya ketika Anda memilih domain ya saya sarankan domainnya tetap seperti ini ya jikapun tidak tersedia ya Anda bisa terus memilih dan mencari domain Anda ya sehingga Anda bisa mendapatkan domain yang lebih profesional ya karena dengan .com ya karena .com ini sangat-sangat friendly, sangat-sangat familiar ya di banyak orang ya oke, semoga bermanfaat ya dan ini adalah cara mencari domain ya dan membeli domain ya oke, silakan download video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.